BOSKU Bosku, bulan Mei banyak banget long weekend nih. Ya kali gak hilang-hiling bareng keluarga atau teman. Yuk kita jalan-jalan ke desa warga Jaya, kecamatan Sukamakmur, Puncak Dua Bogor. Di sini banyak spot foto cuantik, wahana menarik dan villa yang estetik lho bos. Yang bisa dinikmati bareng keluarga, teman, atau diri sendiri juga boleh kok. Di sini kamu bakalan disuguhkan pemandangan alam yang indah banget bos. Cocok banget deh buat nge-refresh otak dari stres kegiatan sehari-hari. Katanya nih tim cuan bos dapet bocoran, dalam sebulan bisa 5.000 wisatawan yang datang ke sini. Wih, gimana gak cuan tuh? Halo bos, tebak aku lagi dimana? Ini bukan di Jepang ya, tapi ini di Puncak Dua Bogor. Mau tau keseruannya seperti apa? Saksikan terus di cuan bos. Melihat peluang wisata yang cukup besar khususnya di daerah dataran tinggi, daerah puncak selalu berhasil memikat wisatawan untuk datang. Karena tempatnya yang dingin dan juga view-nya yang indah di mata. Tau banget ya bos, kalau orang Indonesia itu haus hiburan dan gak bisa lihat tempat-tempat yang instagramable. Hihihi, bawaannya mau selfie-selfie terus upload di media sosial. Tapi bos, membangun bisnis wisata itu gak mudah lho. Banyak kendala yang dihadapi. Membangun bisnis wisata, kudu banget punya modal dan niat yang besar ya bos. Gimana kalau awal membangunnya dari iseng-iseng aja? Apakah bisa ya bos? Hihihi, ya bisa aja bos. Terbukti, 8 tahun berjalan, objek wisata ini sudah berkembang pesat dengan sejumlah fasilitas yang lengkap. Yang awalnya membangun vila hanya untuk pribadi saja. Namun, semenjak dibangunnya vila itu, banyak yang berdatangan dari warga sekitar dan orang luar untuk berfoto di vila ini. Karena vila ini memiliki view yang indah, langsung ke persawahan dan pergunungan. Memang bos, kesempatan gak datang dua kali. Ternyata warga sangat antusias bos. Sang owner pun menambah fasilitas mulai dari kolam renang, spot foto, wahana bermain, dan yang terbaru vila dengan konsep estetik dengan sentuhan tradisional. Di atas lahan seluas 5 hektare ini, gak hanya ada penginapan aja bos. Di sini juga ada 11 wahana yang bisa jadi tempat bermain yang seru. Mulai dari Rainbow Slide, Ayunan Extreme, Flying Fox, Pecah Udara, Bebek Air, Spot Foto, Dan Kolam Renang. Uas deh, main di sini dari kering sampai basah deh tuh bos. Gak bakalan bosen deh, suasana berkunjung ke sini bos. Selalu bisa bikin happy pengunjungnya. Biasanya nih bos, banyak lokasi wisata yang kurang memperhatikan fasilitasnya. Seperti toilet untuk pengunjung. Tenang-tenang, kalau di sini perlu ke toilet, kalian gak usah jalan jauh-jauh dan antri ya bos. Kita mempunyai lebih dari 70 toilet, di setiap sudut ada, setiap titik ada toilet dan pastinya toiletnya bersih juga. Untuk memanjakan pengunjung, di sini disediakan penginapan dengan berbagai tipe dan harga ya bos. Jadi pengunjung bisa memilih kamar sesuai dengan kantongnya. Jadi gak usah takut nih, gak bakalan bikin kantong bolong. Total penginapan sampai saat ini berjumlah 89. Mulai dari tipe villa, kamar, glamping, sampai tenda camping ada bos. Wih lengkap banget ya pilihannya. Bos ini adalah salah satu pengembangan villa kayangan, yaitu villa cabin dan villa lombok. Nah dengan harga 2 juta 500, kalian sudah bisa menikmati fasilitas wisatanya yang ada di sini. No wonder ya bos, kalau pengunjungnya bisa sampai ribuan orang setiap bulannya. Pemandangan indah dengan fasilitas yang oke punya. Mau balik lagi, kenapa enggak? Dari harga tiket masuk yang kita jual, weekday 35, weekend 40 dengan fasilitas kolam renang, sposial fit, terapi ikan. Nah kira-kira sebulan itu kita mendapat 5 ribu pengunjung. Hmm, kalau pengunjungnya bisa sampai ribuan per bulan, penasaran enggak sih bos sama omsetnya? Yuk kita hitung bos. 35 ribu aja dikali 5 ribu, udah 175 juta bos sebulan. Wih di bos, 175 juta masuk kantong nih. Dan itu baru dari tiket masuk aja ya bos. Belum dari penginapan dan wahana bermainnya. Auto jebol deh kalkulator ngitungnya. Hihihi, menyalah enggak tuh bos omsetnya? Karena kita baru ya kesini, jadi kita penasaran aja. Kita kan ibu-ibu yang suka jalan-jalan. Terus gimana ketika sampai sini? Sampai sini bagus, 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 bagus. Bagus banget. Sia-sia perjalanan. Biar cuan yang datang makin besar, target marketnya pun perlu diperluas nih bos. Menjadi family yang membidik pasar keluarga di sekitar Jakarta dan Jawa Barat. Bukan hanya berkembang dari segi bisnis. Bisnis wisata ini juga berdampak baik bagi sekitarnya bos. Sehingga bisa ikut membangkitkan lingkungannya. Hebat ya bos? Karena tempat wisata ini tentu membuka peluang kerja untuk warga sekitar. Dan saat ini kurang lebih ada 70 orang karyawan yang berasal dari warga sekitarnya. Membangkitkan perekonomian warga sekitar ya. Karena salah satunya yaitu kita banyak memperkerjakan karyawan-karyawan dari warga sekitar, dari warga lokal. Hampir 100% karyawannya dari penduduk setempat. Selain itu juga kita adakannya pelatihan yang ekstra terhadap karyawan untuk menambah skill atau kemampuan mereka. Keren kan bos? Definisi bisnis yang dimulai dengan iseng-iseng tapi dibesarkan dengan sungguh-sungguh nih bos. Hasilnya pun no play-play ya bos. Itu artinya pelaku bisnis harus benar-benar mengenal target pasarnya. Kalau sudah yakin pengembangan yang dilakukan tidak sia-sia bos. Malah bisa jadi ladang cuan baru. Gimana nih bos? Sudah siap liburan ke sini? Kalau mau liburan carilah tempat yang ramah di kantong. Yang aman, nyaman, bersih. Banyak spot foto dan wahana yang menarik ya di sini. Yang penting cuan bos. Sampai jumpa di video selanjutnya.